Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman vitamin baik dimanapun kalian berada Semoga kabarnya sehat, baik dan semoga senantiasa Dalam lindungan dan keberkan Allah SWT Amin Amin Di sebelah kita ada Pardus Super Sport Ada dua, ada yang sudah upgrade Ada yang masih standar Eh, tapi udah ganti-ganti Dikit-dikit Dikit-dikit Dan kali ini saya ditemani oleh Dimas Vitamin Visual Jadi kalau kalian lihat Instagram Vitamin Visual Semua karya fotonya itu beliau yang bikin Dan semua baju-baju vitamin beliau yang desain Jadi desainer kita guys Amin Oke, sebelum kita ngomong lebih lanjut tentang Pardus Super Sport Dan ngomong-ngomong sama Bang Dimas Teman-teman jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu info-info terbaru tentang Vitamin Bike Oke Mas Dimas, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Makin singsek Alhamdulillah, semenjak main road bike Itu turun 4kg, Zok Alhamdulillah Soalnya kalau dipoto, udah kayak film Per Zok Kayak Ratu Sobek ya Ratu Sobek tuh beluk-beluk-beluk Nggak enak deh kayaknya harus turunin berat badan Iya, kadang-kadang kalau kita lagi quest tuh Lagi, lagi apa, ng-ngap Kita kan nggak, seirut ada fotografer tuh Perut tuh nggak bisa ditahan Iya Kalau, ah, perut semua Semua maju Mulut maju Perut maju Oke guys, disini ada Pardo Super-Sport Coat Juga keliatannya juga elegan juga gitu Terus Pas lagi gue nyobain sepeda lo sih Yang gue ke Makassar Iya Awalnya Zok, pinjam dulu Gue cobain ya kan Cobain, wah ini enak banget Fittingnya juga enak Dengan harga segini Karbonnya Juga Wah, enak banget Rigit gitu Zok Nah, udah deh Zok Kayaknya pas lagi lo balik Kayaknya gue juga ambil deh Daripada logo pake mulut sepedanya Iya dong, nanti kita disiksa Kalian pake RBS-nya Pake sepeda bokil Kelar kita di belakang Ambil lah Super-Sport Pas lagi gue liat Warnanya bagus-bagus kan Ada warna merah Ada warna hijau Ada warna abu-abu Dan hitam Gue tertarik dengan warna abu-abunya Iya, sini abu-abunya ternyata Ajib banget guys Kalau kemarin kan aku pake warna merah Tapi merah itu pas pake-pake Ada yang tawar Ya sudah Kasih Saya pilih warna hijau Biar ganti-ganti Terus teman-teman kan Kita kan kemarin Live ya Kita Alhamdulillah Ada kesempatan live Sama Charlie Bike Om Charlie itu pemain lama Di road bike Di toko besar juga lengkap Dikasih kesempatan Live Om Charlie Terus Pardus Bike Indonesia Dan langsung dengan Pabriknya di China disana Dan itu teman-teman Masih bisa liat rekamannya Ada IG Live-nya itu Itu di Instagram Om Charlie Di IGTV Itu di Charlie Bike Dan kita sharing sedikit Dan ternyata kita ulang lagi ya Pardus ini Pabrik karbon guys Dia memang Dari dulu Di China Gede banget pabriknya Bisa dibilang dia gede Paling gede disana Kurang lebih ya Ada beberapa Tapi dia Dia bukan Industri gitu ya Bukan home industri Tapi memang Pabrik besar Dan memang banyak Brand-brand besar itu Bikin Wow Apa namanya Frame set sama dia Karena dia Pabrik karbon guys Jadi dia biasa bikin sepeda juga ya Biasa bikin sepeda Meri metrical yang kita Gak bisa Sebutin Terus Akhirnya Pardus ini 5 tahun belakangan ini Akhirnya mereka bikin brand Yaudah kita coba bikin brand Makanya kenapa Harganya murah Karena dia Dia yang punya karbonnya Dia yang punya pabriknya Tentunya Kosnya akan lebih rendah Terus Pardus juga ini guys Dia ini banyak Bikin semua Alat-alat olahraga Hampir semua Sampai yang Kan di live Kan di keseliat Kita kemarin Keliling di factory nya itu Kita keliling Dilihatin satu-satu Bahkan dia bikin Ada beberapa Bagian-bagian pesawat Karbon-karbonnya itu Pabriknya Pardus yang bikin Terus Alat-alat olahraga olimpik Itu kemarin Yang kayak dragon 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 boot Itu dia Terus raket Banyak lah Pokoknya Yang bikin juga tuh ya Semua Termasuk sponsor juga Nama perusahaannya Tyson Tyson sport Jadi Tyson sport itu Bikin ya Pardus ini Ada di youtube tuh gue cek Yes ada di youtube Dan sering kemarin Kita vitamin Sering-sering up Tentang Pardus Terus juga Pardus ini Yang mulai ini Dari kemarin Dipake olimpik 2020 Di Tokyo Dan ke depannya Akan Semua atlet-atlet yang Lomba Semuanya akan Pake Pardus ini Jadi ini brand Gak main-main ya Insya Allah Makanya kenapa Saya pilih Dan Pardus juga Dari harga Dari mulai yang 20 juta Sampai yang 91 juta Itu ada Dan yang 91 juta itu Tipe Robin Evo Robin Evo ini Yang pake Bahannya T1100 Yang udah setara Kayak F12 Dogma ya Jadi apa namanya Bahannya bagus banget Dan itu Kalo dibilang Harganya murah banget Itu sama aja Kita beli groupset Dapet frame Karena dia udah Groupsetnya udah pake Yang Robin Evo itu Sudah pake SRAM SRAM Red Terus udah zip Pokoknya sudah gila banget Jadi kalo orang-orang bilang Kita beli groupset Tapi dapet frame Dan gue liat Juga beberapa Produk-produknya Pardus ya Geometrinya tuh Nggak sama sama Brand-brand lain Oh iya kan Yang Robin Evo ini Dia itu menang Menang R&D Menang apa Menang design Menang design Dan dia kalahin Semua brand-brand Dan itu juga Kalo gak salah Kolaborasi sama Pespeda komunitas Pembalap di Australia Yang warna pink Hitam itu Kurang lebih Seperti itu teman-teman Jadi Pardus ini Rata-rata Dia tuh bukan Yang nyiplak Bareng orang Diambil cetak Nggak Dia tuh semua R&D-nya sendiri Semuanya Jadi insya Allah Susah dikawain Karena dia punya masternya Iya bener-bener Yes Oke Kita kembali ke Supersport Obdimas Gimana sih Setelah pake Eh udah berapa lama Belinya Mohon maaf tadi Lupa Baru 2 minggu Dua minggu Dan sudah Yang diganti saat ini Apa aja Yang baru diganti Cuman Ban Saddle Sama puli Udah Belum Masih standaran Oke Terus Long ride Paling jauh Pake Pardusport ini Berapa kilo Nah iya Waktu pertama-tama Beli Supersport Itu kan Langsung Diajakin lo nih Ke kilometer Langsung disiksa bro Memang begitu Karena Nah gua tuh sempet khawatir Zok Ah ini sepeda gua masih standar nih Udah coba dulu kan Kata lo Tapi bener Ternyata enak banget Zok Pas lagi diajak jalan tuh Semut banget Terus abis itu Karena fittingnya pas sama gua Jadi gua gak capek tuh Sama perjalanan Kan Perjalanannya juga lumayan ya 126 126 ya 126 kilo lah Dari vitamin ya Dari vitamin Ke kilometer Lanjak Lanjak Tuh Gak ada masalah Gak ada yang bunyi Reot atau apa Gitu Enak banget Terus pulangnya juga santai Enak banget sih Enak banget nih sepeda Recommend banget Asli Masya Allah Oke teman-teman Kita masuk Kalau di sepedaku Di Pardusport Yang hijau ini Saya udah ganti Apa namanya Dropbarnya Yang integrated Karena memang Frame Pardusport ini Dia udah support ya Frame nya itu Udah full integrated Internal routing ya Jadi clean cable Clean cable Memang PRnya Kita harus beli Dropbarnya Jadi teman-teman Sabar dulu Jangan beli-beli dulu Kalau saya saat ini Saya pakai Saya browsing-browsing Kemarin nyari dropbar Karena dropbar integrated Ternyata saya juga baru tahu Dim Jadi Kalau yang full integrated Itu didapat spacer Oh gitu Jadi memang ada yang Sudah ada model Full integrated juga Tapi dia belum support Kabelnya masuk di dalam Jadi kalau misalnya Beli sembarangan Juga gak kelihatan Clean look ya Jadi Saya ini pasti dapat Saya pakai Di tokonya Elvis Ada merek Oron Sementara pakai ini Cuma teman-teman Jangan upgrade dulu Jangan ikutin ini Ini memang 105 yang Yang 70-20 Yang hydraulic disc Saya pakai ini Cuma sebenarnya Nanti kita bandingin Sama yang standar Oke Karena Karena sejujurnya Saya juga waktu pakai yang warna merah Itu semuanya masih standar guys Masih standar Saya nyoba Saya nyoba kurang lebih Hampir 2 bulan Pake yang merah Semuanya aman-amanannya sebenarnya Cuma memang Kalau mau lebih ganas Lebih keren ya Itu wheelsetnya diganti Terus kalau masalah Chain ring Saya pakai yang 105 ini Yang chain ringnya 32 Eh mohon maaf Ya 52 36 Ukurannya Oke guys Kita kembali lagi Jadi kalau drawbar Itu yang Punyanya Elvis Di tokonya Elvis Itu merek Oron Cuma temen-temen Jangan beli dulu Terus Wheelsetnya Saya pakai Elite Yang 45 45 cm guys 45 cm Cuma kalau mau bagus Yang 50 Biar lebih Lebih lebar lagi Terus Oh iya Seat posenya ini Mohon maaf saya salah Waktu review Yang sebelumnya Itu saya pikir Dia seat posenya Aloy Sama Waktu itu kan ada Mekanik kita Gue sampai ngotong sama dia Pas dia pegang Ah udah itu Aloy-aloy Gatahnya Carbon Carbon ternyata guys Karena looknya ini Kayak apa namanya Kayak aloy guys Ternyata Carbon Dia punya Alhamdulillah Jadi paru sport-sport ini Kita sudah dapat Seat posenya sudah Carbon Dan yang saya sudah ganti Saddle Saddle-nya saya pakai Unbrand Gak ada merek Yang modelnya itu Miri-miri Pro logo Pro logo Terus Enaknya review RB Sedikit Iya Terus guys Pedal juga Saya pakai look BP sudah ganti juga Oh iya Terima kasih Sudah diingatkan Kadang-kadang Kalau kita ini Ngeblank Oke guys Jadi kalau saya itu Di roadback Saya lebih upgrade Ke performance-nya Untuk karena kan Memang kita putaran ya Jadi saya fokus Itu di Bottom bracket Rantai Pulley Tiga ini guys Jadi kadang-kadang Sepeda kita standard It's okay Untuk nabung-nabung mungkin ya Mungkin kita Masih baru-baru Dan masih pengen Upgrade Tapi mungkin uangnya belum cukup Gak apa-apa Kita fokus di tiga ini guys Pulley BB Rantai Oke Bottom bracket Saya pakai Merak Kaktus Harganya cuma 500 ribu Itu udah ceramic Dan loncir banget Kalian mungkin yang sudah Follow vitamin Itu lihat Itu lihat Itu sepeda saya itu bisa dibilang Kayak fix gear Bannya doang diputar gini Semuanya ikut Wah Semuanya ikut Gue mau dong kayak gitu juga Sebentar dipasar Udah beli kan Udah dong Oke Apa namanya Kita pakai BB Kaktus Harganya 500 ribu Kalian bisa cari di toko mana aja Terus Rantainya Saya pakai PYC PYC Oh PYC Saya pilih itu Karena memang Lihat teman-teman yang kencang Pakai ini semua Dan harganya cuma 950 ribu Nggak mahal Nggak sampai sudah lebih Tapi kayaknya Semua orang pakai ini Ya kenapa Katanya bisa shiftingnya Lebih smooth juga Oh gitu Oke terus Puli-nya sendiri Saat ini saya masih pakai Merak Strumer Strumer itu harganya 110 ribu Ya 100 ribuan Murah banget Kan lu pakai Iya dong 110 ribu itu Udah Udah loncir banget Mungkin teman-teman tahu ya Tapi sebentar lagi Saya mau ganti Mungkin upgrade sedikit bos Karena ini juga bagus Apa tuh Merak Novaright Oh Nah saya pengen pakai Jadi Novaright ini ada OSPW Ada Yang gede Yang oversize Puli wheel Yang besar Sama yang kecil Cuman kalau saya Lebih suka yang kecil Nggak tahu kenapa guys Rasa-rasanya Lebih agresif Oke Tapi teman-teman yang lain Yang kuat-kuat Pake yang gede semua Cuman nggak tahu Orang-orang Beda-beda orang Tapi ini soalan ini Ini akan ada Seri sendiri Kita bahas tentang Novaright Oke Puli ceramic ini Sangat ngaruh Kan kalau Puli standarnya Diputer Keset ya Jadi kita ganti Pulinya Tadi merek Saat ini Masih strumer Itu kalian bisa cari Di toko-toko Terdekat kalian Atau di commerce Jadi kurang lebih itu Nah kalau Dimas sendiri Dimas sendiri ini Standar ya Keadaan BB masih standar Crank juga masih standar Ukuran chainring 50 juga Terus abis itu Semua masih standar sih Cuman ganti sadel Ban sama puli tadi Udah itu doang Udah Pedal pake look ya Pedal pake look Karena memang Looknya memang enak ya Jadi dalam keadaan segitu aja Udah enak juga Gue pake Selama 2 minggu ini Ikut peloton Aman sih Satu belum ganti Satu Ntar lagi ganti lagi Wheel set Wheel set Wheel set Wheel set Pengen banget Nanti ya Iya dong Pengen dong Sebentar lagi Doain Nanti saya bantu cari Adalah Oke terus Sabar dulu ya guys ya Dimas sabar dulu Jangan ganti dulu Ya deh Karena ngeliat Zoka Pengen banget tuh Yang integrate Tapi karena Zoka bilang Katanya Pardus pengen Masukin Masukin Jadi Tungguin Pardus aja Karena memang semua temen-temen Pada DM Om beli dimana Merit apa Merit apa Sabar dulu Karena apa namanya Sebentar lagi Pardus masukin Saya juga ini kok Udah bilang mereka ini Yang mau ganti Banyak banget Karena jujur Saya begitu beli drop barnya Spacernya beda tuh Oh gitu Spacernya Spacernya Saya mekanik Akalin pake merek lain Jadi Mending sabar dulu guys Jadi kalo semerak Juga lebih aman ya Langsung ya Aman Masya Allah Jadi Kurang lebih simple ya Temen-temen ya Kita beli temen-temen Mungkin ada yang Lagi pengen main road bike Terus budgetnya 20 jutaan Mungkin Pardus ini Salah satu pilihan kalian Di bawah Super Sport juga ada Namanya Robin Sport Oke Robin Sport itu harganya 20,5 juta Lebih murah Carbon juga tuh ya Carbon juga Semua carbon Dan udah UCI approve Oke Udah UCI approve Terus Perbedaannya Dia rim brake Dia rim brake Group setnya juga mix Dia mix 105 mix Cranksetnya pro wheel Terus Apa namanya Rim brakenya dia take throw Dia mix Terus Orang nanya Super Sport ini Sudah UCI belum sih Nah Robin Sport aja tuh Udah UCI Kalian bisa liat di UCI tuh Yang license nya Itu klik Pardus Itu nanti bisa kalian liat Pardus Sport ini Karena paling barunya Pardus guys Jadi dia mereka udah ajuin Tapi katanya Yang kemarin kita live sama mereka UCI saat-saat pandemi Seperti ini Dia tuh mereka sibuk banget Jadi memang agak padet ya Jadi agak bersabar Tapi kalian jangan khawatir Ini sudah didaftarin Robin Sport aja Yang dibawanya Pardus Super Sport Itu sudah UCI Apalagi ini Jadi teman-teman Gak usah khawatir Dan juga ada yang menarik Kebanyakan kita nih Yang mungkin Cuman Kita yang mau beli sepede Yang harga 20 juta Tanya Udah UCI belum sih Kenapa Harus UCI jadi patokan Karena kalau kita Mau ikut balap race juga Gak mungkin spek yang seperti ini UCI race itu pasti Yang ikut balap Tentu speknya harus yang bagus-bagus Terus Yang ikut UCI balap juga Yang sepeda yang ratusan juta juga Udah UCI Itu patah juga Oke Kan kita banyak lihat Tour de Frank itu Mereka patah juga Apa forknya Patah juga Di bagian belakangnya Jadi sebenarnya Tentu speknya gak menjamin juga guys Jadi sebenarnya UCI itu gak bisa terlalu Terlalu jadi Kayaknya Di UCI belum sih Kalian gak usah patokan seperti itu Yang penting Kalian cek karbonnya Bahannya bagus Dari garansinya Oh iya nah Ngomong-ngomong garansi Yes Masalah garansi juga teman-teman Nah Kalian mau beli brand apa aja Selain Pardus Mau beli apa aja Kalian harus Kalau bisa Beli di tempat resmi Jangan beli di importir-importir Karena kenapa Kejadian kemarin Ada Customer vitamin baik Itu beli Sepeda Beli dia beli Pardus Di tempat lain Terus Ada masalah Ada masalah Ada masalah Dia klaimnya ke Ke kita Dan ke Apa namanya Distributor resmi Kita pasti tolak Kita gak bisa bantu Kita gak bisa bantu Karena dia beli Liat importer Dan importer itu gak bisa bertanggung jawab Karena dia bilang Ya kalau beli sama kita Pasti murah Tapi gak ada garansi Nah jadi teman-teman Sebaiknya Walaupun harganya Beda-beda 2 juta 3 juta Tapi Resmi Wajar lah guys Kalau lebih mahal tentu Kan semua perusahaan apapun Pasti dia ada biaya iklan Ada biaya Pajak Biar pajak resmi Jadi kita lebih tenang Kalau kita beli di tempatnya resmi Misalnya kalian mau beli Pardus Cari Toko-toko resminya Di daerah-daerah Terdekat kalian Misalnya kalian di toko Di Surabaya Cari yang di Surabaya Di Jakarta Cari yang di Jakarta Yang terdekat kalian Gitu di Oke siap Guys kurang lebih itu Pardus Insya Allah Ini footage-footage Yang sudah di upgrade Oke guys ya Jadi Kalau Pardus saya ini Kurang lebih Total habis ya Total habisnya ini Sekitar Masih di antar 40 Di antar 40 itu Sudah seperti ini Dan kita lihat Yang masih standar Tadi yang masih standar-standarnya Standar korek-korek tipis Puli Ban Ban Saddle Lili paling habis baru habis berapa? Ya paling 26 ya Masih tipis-tipis lah Tinggal insya Allah Beli-beli sehat Paling yang 7 juta Amin 10 juta Ya cukup lah 36 juta Jadi udah Tinggal upgrade diri ya Oke Abri kaki Nah teman-teman Kita ngomong-ngomong sama Mas Dimas lagi Bagaimana sih Begitu Mas Dimas main RB Feelnya Oke Yang pertama tuh Masalah waktu ya Waktu tuh Cukup cepet ya Kalau main road bike ya Olahraga singkat Istilahnya Cuman Ya kita pertama Bangun pagi Alhamdulillah Subuhnya jadi teratur Ya kan Terus habis itu Bangun Siap-siap Terus habis itu Udah mulai Ngumpul Protonan Paling cuman Paling lama Sejam Paling lama Satu jam Udah Pulang Istirahat Ngomong-ngomong Udah balik Bisa lanjut kerja lagi Itu yang gue Suka dari Olahraga ini Gak Gak menye-menye lah Gak lama Gak jelas-gak jelas Waktu kebuang Ngobrol-ngobrol sia-sia Tapi ini cepet waktunya Karena Setiap hari Terus Kedua Setiap hari juga Jadi Lebih ke maintain gitu Badan kita gitu Kayaknya Gue hari demi hari Itu Enak gitu Habis olahraga Cepet sejam Habis itu kerja Nggak ngantuk juga ya Mungkin kita tuh jadi teratur Yang tadi Mas Dimas bilang Kita tuh jam 9 Udah utiler banget Dan tanpa alarm 9 malam kan Kadang-kadang kita lebih duluan Mungkin dapet alarm Bener kan Iya betul Jadi lebih teratur Jadi ya pantesan Kenapa Kita-kita ini Mungkin yang nyubi Saya terus-terus masih nyubi Kita masih nyubi Ketagihan Ketagihan Olahraga ngelub Sebenarnya bukan hanya road bike Karena juga banyak teman-teman Folding bike itu yang ngelub Karena memang dari gaya olahraganya Cuma memang Road bike itu lebih proper ya Kita latihan cadence Terus posisi ridingnya Lebih oke Ya jelas Kenapa sekarang nih Orang makin Minat banget dengan Road bike Karena sepedanya dibikin Untuk itu Untuk race Terus Mas Dimas Race istirahat itu Seminggu berapa kali? Seminggu Satu sampai dua kali lah Dua kali ya Berarti hajar terus ya Hajar dulu sisanya Terus apa kira-kira Goalsnya Om Dimas nih Pertama sih Menurunkan berat badan sih Sok Biar gak kayak Roti sobek Itu juga Soalnya makan Kadang-kadang kita pulang Gak mau makan malam kan Pulang sampai rumah itu Istri masa Makan Abadi Coba Masa gak makan Masa dengan istri Kita harus hagin istri guys Tapi tetap jadi lebih aman kan Karena setiap hari Kita olahraga Jadi badannya stay Senggakai kalau banyak Gue pengen turun Iya kak Kalau misalnya Banyak makan pun stay Karena olahraganya setiap hari Nah begitu coba makanan Enak Nasi dua piring Jadi gak jadi diet lagi Tapi kalau kita dibantu dengan Ya Atur makanan kali ya Divisit kalori Ya bisa lah Sehari turun Setengah kilo Seper empat Ya lumayan lah Terus Mas Dimas pake apa nih? Pake Ini Heart rate dari EGS Sport EGS Sport Saya juga pake ya Wih saham Nah Penting gak sih pake ginian? Penting banget Oke teman-teman Nanti insya Allah kita akan bahas Tentang Pentingnya Seclocom Heart rate monitor Speed sensor Cadence sensor Itu sebenarnya buat apa sih? Insya Allah mungkin bermanfaat Buat teman-teman yang masih Mungkin baru memulai tanya-tanya Karena banyak banget itu gunanya apa sih? Ternyata penting banget guys Seclocom itu penting banget Buat kita pesepeda Mau kalian yang doin ngelup Atau jalan-jalan santai Itu sangat penting Tapi insya Allah kita akan bahas di sesi Berbeda lagi Dan insya Allah Temenin ya Dimas ya Siap Ben gak kaku-kaku banget ini Teman-teman itu dia Sedikit review Update Tentang Pardus Terutamanya Super Sport Dan tadi Mengenai pabriknya Mungkin teman-teman ada ketinggalan Kita udah bahas Tentang sedikit Pardus Sport Pokoknya teman-teman follow aja Vitamin Bike Agar kalian bisa lihat Aktiviti kita sehari-hari Terus teman-teman di Jakarta Mungkin yang Baru mulai main road bike Vitamin Bike itu bikin Peloton yang umum ya Itu setiap hari Rabu Vitamin Ride Jadi kalian follow aja Instagram Vitamin Insya Allah lihat disitu Kita insya Allah belajar sama-sama Teman-teman gak usah malu Atau kalau mau di hari lain Kita juga Kita juga sekarang program Push itu Seminggu paling dua kali guys Kita juga baru tau nyubi Alhamdulillah banyak ilmu Dari teman-teman kita Dari Om Luki Luki yang kencang banget Coach Yoga Dan lain banyak ilmu Dan insya Allah kita akan sharing Tapi di sesi berbeda Oke Jadi bahaya juga guys Bahaya juga kalau kita Dalam seminggu push terus Yang ada bukan kita Upgrade diri Yang ada kita jadi Lemah Ototnya rusak Sakit Yang ada gak improve Jadi penyakit Insya Allah kita bahas Di sesi lain teman-teman Penting banyak banget Ilmu-ilmu Begitu kita main road bike Ternyata Alhamdulillah Oke teman-teman terima kasih banyak Eh tar dulu Zok Ini baju-baju kerennya beli dimana sih Eh jelas loh Ini jelas Mereknya Vitamin Gak usah ditanya Kaget gue Gue pikir gak ada yang salah Pokoknya teman-teman Yang memang mau coba ajar sih Langsung aja ke Vitamin Lab Studios Alamat kita di Jalan 4 Junius Nomor 4 Satu area dengan Walking Drums Teman-teman bisa ngopi Bisa makan Terus di belakang kita ini Di atas ini Ada Apa namanya Lupa Drumstairs Drumstairs Korean Halal Food guys Jadi Jalan kita juga ada di Shopee ya Zok ya Yes ada di Shopee Ada di Tokopedia juga Tokopedia baru mau di upload Upload guys Terus ada kalau mau ngecek-ngecek juga Barang-barang yang baru Ada di Vitamin Katalog ya Kita baru bikin juga Oke untung diingetin Jadinya mantep Kalau begini ya dong Oke teman-teman Insya Allah kita ketemu lagi Jangan lupa subscribe Jangan lupa loncengnya Agar teman-teman tahu Info-info terbaru Tentang Vitamin Bible Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam